Bisa dibilang, sebulan di, setahun lah bilang ya, setahun di Youtube, itu kayak saya kerja mungkin 10 tahun nggak makan di hotel. Eh, tuh, emang? Di hotel nggak makan? Halo teman-teman Kartu Prakerja, selamat datang kembali ke video podcast Kartu Prakerja. Buat kalian yang belum tahu, program Kartu Prakerja adalah program peningkatan kompetensi untuk angkatan kerja di Indonesia. Karena kami percaya bahwa setiap orang itu berhak untuk punya kesempatan untuk mengembangkan diri, terutama di dunia kerja yang semakin lama semakin digital ini. Dan di video podcast kali ini, kita akan mengulik perspektif dari para alumni Kartu Prakerja, dan juga membuka wawasan bagaimana sih kita bisa bersiap diri untuk menghadapi tantangan dunia kerja selanjutnya, dan juga pastinya menjadi angkatan kerja yang produktif. Dan, di depan saya sudah ada Bli Kadek Agus Aryawan. Halo! Halo! Jadi, tadi baru tahu, ternyata kadek itu adalah anak kedua? Iya, anak kedua. Jadi sampai keempat kalau di Bali. Jadi ada anak pertama ada Gede, wayang, lalu juga anak kedua ada Kadek, ada Made, anak keempat ketut. Oh, jadi kalau namanya Pak Made, Pak Made itu anak kedua biasanya? Enggak. Enggak mungkin anak pertama tuh ya? Enggak sih. Itu pasti kayak gitu? Udah pasti kayak gitu. Itu urutannya dia. Oh, oke, oke, oke. Berat tahu, ini ilmu baru nih. Ternyata kalau ngobrol-ngobrol lagi itu lebih asik. Ceritanya dong tentang idikamu? Oke, jadi kalau saya dulu sebelum Pak Kerja ya, jadi saya adalah tamatan di STP Nusa 2, hari wisata. Lalu tamat dari sekolah itu langsung kerja di hotel, di front office dulu, di telemompater. Lalu merangkak pelantan dari Dewi, jadi staff. Kemudian setelah jadi staff, itu ada PNC di HRD-nya, biasanya mau ke sana. Sampai kemarin terakhir sebelum Pak Kerja dibuka. Kayak gitu. Jadi sebelumnya kan jadi hotel? Jadi hotel. Jadi itu berdampak banget itu pandemi utara tahun-tahun. Bali, soalnya? Iya, benar. Main activity-in, jadi turis ya? Iya, benar. Ketika kursi nggak ada, yaudah. Kita nggak bisa kontakkan juga kan. Waktu itu dirumahkan atau gimana? Jadi nggak dirumahkan, cuma karena HRD kan dia kerja itu dikurangi jam kerjanya. Business-nya full seminggu lima kali, jadi cuma sekalian dua kali maksimal dalam seminggu. Berarti gaji dipotong? Dipotong. Oh, oke, oke. Jadi terdampak banget sih. Awalnya kita mikir, kalau ini cuma di luar negeri kan, COVID-19 ya. Nyatakan ke Indonesia dan ke Bali, itu kita baru merasa di bulan Maret tanggal 16, pas banget itu. Jadi update itu udah langsung turun banget untuk open-nya langsung drop kayak gitu. Itu benar-benar, ada yang udah end contract ya nggak diperpanjang, yang misalnya kontrak ya dirumahkan, itu dikurangi jam kerjanya. Oke, oke, oke. Tapi milih hospitality itu karena apa? Awalnya karena orang tua sih. Jadi orang tua itu melihat sepupu itu kerja di luar negeri kan, kerja kapal pesiar, itu kan oke lah ya, sukses ya, orangnya banyak ya dolar ya. Akhirnya dari waktu juga, kenapa nggak perusaha aja kerja di Bali kan. Ini juga banyak untuk luangan di Bali kan hotel kan, jadi kemarin akhirnya ngambil diploma 4 di STP Nusa 2, ngambil manajemennya. Tapi saya memang sebenarnya kurang tertarik untuk luar negeri sih, maunya sih di Bali berkarir kayak gitu awalnya. Tapi ternyata sekarang jadi YouTuber kayak gitu. Kalau jadi emang sebenarnya pengennya tuh berkarir? Iya, ingin di Bali aja nggak jauh dari orang tua sih awalnya ya, pinginnya ya. Itu juga ingin sukses juga sih kayak gitu. Berarti kalau kamu tuh berapa saudara? Berdua. Berdua? Berdua. Oke, kakak? Oke, oke, oke. Orang tua? Emang di dunia hospital juga? Nggak, nggak sama sekali. Orang tua dia malah pekerja di pasar, jualan di pasar. Oke. Jualan di pasar karena pandemi pun berdampak juga. Itu yang buat sempat kemarin tuh agak stress sih, ini gimana ya? Hotel juga sepi, di pasar juga sepi, kita ada butuhan kayak gitu. Oke, berarti sejak pandemi, karena memang dari sisi industri-nya juga menurun. Menurun banget. Jadi kamu juga berpikir? Iya, bener. Akhirnya? Jadi kita akhirnya bisa karena ini ya keadaan ya, jadi karena punya YouTube, emang sudah pernah YouTube dari tahun 2019, tapi emang masih belum fokus. Jadi emang kontennya masih random banget. Jadi sejak pandemi, punya waktu luang, ingin membangun, kita lingkung nih buat apa kontennya waktu itu. Jadi akhirnya ada program pekerja, dan juga dari hotel pun kontennya juga di minta untuk nginfoin gimana cara pekerja. Jadi biar simpelnya, kenapa nggak buatin video di YouTube, nanti mereka tinggal simak di YouTube. Kayak gitu awalnya. Oh kalau kamu sendiri, kamu dari mana konten prakerja? Dari social media. Social media? Social media, dari bita-bita kayak gitu. Dan follow juga Instagramnya prakerja waktu itu. Oh kamu sendiri baca berita? Iya, baca berita juga. Oke. Pasti muncul kan, program prakerja akan juga sebentar lagi, program Pak Yokowi kayak gitu. Dan menarik sih emang kan? Oleh mikir prakerja itu mungkin cuma daftar, lolos, dapet uang setiap bulan. Kita kan udah patihannya, karena itu ya menarik banget sih. Kayak gitu. Kamu kapan daftarnya? Daftarnya gelombang satu. Gelombang satu langsung daftar? Langsung daftar. Langsung daftar? Langsung daftar. Wah benar untung banget dong. Tapi jujur, itu masih kayak error kayaknya ya, ya nggak sih? Jadi itu tuh udah daftar, langsung lolos. Lolos, ininya belum masuk selalu patihannya. Begitu masuk, belum bisa dipakai, tunggu sekitar 3-4 jam. Beli pelatihan, juga masih belum bisa dipakai, gitu. Jadi kayak masih belum tersedia, akhirnya udah beli. Freedom, ya emang agak lama aja gak. Tapi makin lama, kolesnya makin bagus sih untuk prakerja. Jadi, gitu banget sih. Oke oke. Begitu daftar, langsung lolos. Nah, pas kamu milih, ya kan? Keterima gelombang, gitu kan? Apa yang langsung kamu lakukan? Beli pelatihan, hari pertama. Ngambil apa? Ngambil pelatihan jadi Youtuber. Langsung. Langsung. Ngambil jadi Youtuber. Karena udah, ini mau buat Youtube nih. Udah, kayaknya udah. Ini aja yang harapan, mungkin bisa ditahapkan dari rumah. Hmm. Jadi, kalo kerja yang orang kan udah susah kan. Terpandemi kan. Terus, saya mikir. Ini loh ada atas lintar lah dulu kan. Cukup hard banget kan Youtuber kan. Jadi kan emang. Menjanjikan sebenernya kalau emang kita fokusin. Cuma kemarin bingung jatuhkan apa. Ternyata prakerja yang saya buat. Yang daftar prakerja itu. Videonya masih buruk. Masih gak jelas. Gak ada lampunya. Jadi sekarang langsung gak banyak waktu itu. Lalu saya lihat tuh. Ini kayaknya ada peluang deh. Ketika ada yang banyak yang butuh. Dan itu juga hal baru kan. Atau prakerja tuh. Jadi di Indonesia juga. Programnya baru banget tahun itu. Dan saya kan juga banyak yang masih belum tahu soal ini. Cara daftaran. Jadi, saya harus ada peluang yang besar buat saya kembangin waktu itu. Itu gitu sih. Apa sebelumnya tuh bikin konten apa sih ya, Shay? Kamu bilang belum diseriusin tuh kan. Sebelumnya tuh random banget. Jadi kayak traveling. Jadi kayak jalan-jalan ke tempat di Bali. Mungkin kayak ke Google. Ke pantainya. Dan juga ada drone kan. Oke. Jadi kayak buat footage drone. Kayak gitu. Dan juga Apple product awalnya. Kayak gitu sih. Terus. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita ngomong. Traveling di Bali kan. Sebenarnya konten-konten gitu. Rame kan. Tapi sudah banyak juga sih masalahnya. Tapi kalau dilihatin. Kayak youtuber-youtuber luar itu kan. Bikin travel vlog di Bali. Iya bener. Dan naik ke atas tuh. Ke Singkaraja. Iya kan. Semua. Itu kan bagus-bagus kan. Sebenarnya Apple ada. Tidak. Dua ribuan, tiga ribuan. Ada. Cuma paham banget sih memang. Kalau kita bisa bilang. Jadi dari saya 0 subscriber ke 300 itu sekitar 1 tahun. Ketiga subscriber itu. Walau itu views-nya lumayan banyak. Berapa sahabat? Tiga ratus. Tiga ratus. Tiga ratus dapan puluhan. Waktu itu setahun. Jadi itu tuh agak lambat. Tapi views-nya tuh lumayan banyak. Saya juga bahas tentang tips pakai iPhone. Karena itu juga lumayan banyak ini untuk views-nya. Jadi waktu itu kan YouTube punya dua syarat ya. Jadi seribu subscriber sama 4 ribu jam tayang. Betul. 4 ribunya sudah tercapai nih. Karena ada dua video yang cukup rame. Itu cara beli iPhone bekas sama cara memakai iPhone baru. iPhone X gitu. Itu lumayan rame. Cuma yang subscribe-nya susah banget naiknya. Akhirnya bahas prakerja. Kok banyak. Setiap hari tuh dua tuh udah seneng baru. Yang satu kita tuh. Saya cek setiap jam. Oh nambah dua. Oh ini udah seneng banget. Jadi mikir kalau setiap nama satu. Tiga puluh hari. Tiga puluh. Mungkin setahun lagi udah bisa. Mungkin gitu. Oke. Akhirnya lebih cepat lagi. Seribu subscriber setelah kapan tuh? Setelah tiga bulan prakerja. Setelah tiga bulan. Tiga bulan prakerja. Jadi dari tiga ratus ke seribu itu. Itu cuma tiga bulan kurang malah. Ke seribu itu di bulan. Juni. 13 Juni. Terus ke dua ribu sebulannya lagi. Jadi cepat banget. Terus dari dua ribu ke sebulan ribu. Sebulannya lagi. Kayak gitu. Karena prakerja waktu itu. Emang bener-bener lagi banyak ini kan. Kalian bisa dibahas kan. Kayak gitu sih. Iya. Dan sampai sekarang keterusan. Keterusan. Nagihnya tuh gimana? Karena emang yang pertama. Ininya juga ada. Dimendingnya juga ada. Yang minat. Karena emang juga banyak yang masih belum tau kan. Banyak yang baru. Cara daftar. Ketika ada problem. Sintir kacah. Mibli fatihan. Itu juga banyak hal yang masih awam juga. Jadi juga kemarin bisa mikir. Selain. Saya kan dapet juga input dari teman-teman youtuber kan. Yang keluar ini ada. Misalnya itu di hotel juga. Dia desain karena dia punya youtuber mancing. Jadi menurut saya. Gus. Kontennya bagus. Tapi ingat. Prakerja itu gak selamanya. Gak sepanjang tahun. Harus punya backup. Konten lain. Karena saya mikir. Oke. Kenapa saya gak coba info lain. Jadi ada subscriber tuh bilang. Bang. Coba bahas aplikasi penghasil uang. Jadi dia bilang tuh. Dari handphone bisa dapet duit. Lepas itu kan ada snake video sama tiktok ya. Ya. Nah itu yang saya coba angkat waktu itu. Dan itu banyak banget yang nonton. Bahkan itu bisa sampai 1 juta loh. Yang snake video itu. Akhirnya dari sana. Boom. Akhirnya snake video juga sempet calling juga. Untuk kerjasama. Akhirnya juga dari sana. Saya juga dapet endorse mengenai penghasil uang. Dan terakhir itu ajaib. Hmm. Intensasi buat kontrak juga. Oke. Jadi. Sumber snakenya masuk dari Youtube? Iya. Itu jadi ini utama sih. Kayak mesin utamanya. Jadi sekarang. Apakah. Apa namanya. Skill-skill itu unlock setelah mengikuti pelatihan. Atau. Memang sebenarnya kamu udah paham. Cuma butuh diyakinkan lagi dengan pelatihan itu. Awalnya gak ada konsep. Oke. Jadi. Begitu buat video. Buat video hajar. Gak tau intro. Gak tau. Isi. Menutup. Tapi dari pekerja itu. Itu kita bener dihajarin. Gimana sih cara buat script. Oke. Kalau ada klien itu gimana cara buat. Biar menarik. Cara buat kayak. Clickbait di awal itu. Biar menarik orang dulu. Itu dapatnya dari pekerja. Jadi juga. Gimana sih kita ngomong depan kamera. Ngeliat kamera. Ngatur lighting itu penting. Jadi kemarin tuh. Waktu insentif. Saya langsung beli lampu. Lampu belajar. Oh jadi insentif pertama digunakan untuk. Beli lampu. Iya. Karena gelap banget waktu itu. Jadi gelap banget. Terus yang kedua. Karena banyak bilang. Bang suaranya gak jelas. Akhirnya beli mikrofon yang clip. Yang kecil yang murah. Dia lebih better aja. Akhirnya yang berikutnya. Pakai buat. Kayak dekor kamar. Biar lebih rapi sih. Lebih enak dilihat. Kayak gitu. Itu total loh. 4 juta tuh. Digunakan untuk itu. Lebih sih. Maksudnya itu. Lebih tercukup sih. Kayak gitu. Jadi pelang-pelang. Update-update. Kayaknya bisa. Abis itu. Abis ambil Youtube ini. Ada berapa latihan lagi diambil? Ada 3 lagi. 3 lagi? Jadi 4. 4 latihan total. Jadi kemarin itu. Selain Youtuber. Juga ada cara jualan. Online. Terus media. Kemudian juga. Ada yang. Cara editing. Itu ngambil di Bukalapak. Dan juga itu. Untuk ikut kompetisinya Bukalapak waktu itu. Jadi pas banget. Harganya mahal. Maksud ribu kan. Jadi saya beli itu. Selesaikan. Dan juga itu ada kompetisi vlog dari Bukalapak waktu itu. Oke. Waktu pertama. Dan menang waktu itu. Gitu. Makanya itu udah. Aduh. Kok beruntung banget waktu itu. Itu dapet motor waktu itu kan. Ya. Dari Bukalapak itu kayak gitu. Jadi lumayan banget sih. Jadi kemarin juga ada 2 kondisi kan. Dari Prakerja lain. Yang sama e-wallet. Iya. Cuma juga Bukalapak sama Prakerja. Yang itu juga saya menang waktu itu. Oke. Jadi banyak-banyak penang ya. Iya. Oke. Banyak cuan yang ada ya. Iya. Makanya saya bilang Prakerja itu jadi kayak. Makanya saya bilang tuh. Prakerja ini benar-benar. Karena Prakerja ini kayaknya nggak jadi akut kan. Akan beda banget. Kalau Prakerja itu nggak ada sekarang. Makanya saya ingin banget. Ini buat teman-teman tuh. Prakerja ini program yang manfaat. Kita jangan fokus ke uangnya. Fokus ke pelatihannya. Karena game pelatihan itu kan ilmu ya. Nggak bisa kita hilangin kan. Kita bisa share melakukan yang lain. Jadi juga itu benar-benar untuk jangka panjang. Jadi kayak. Apa yang kamu lakukan itu sebenarnya. Kembali men-sharingkan. Iya. Pengalaman itu. Benar. Makanya sering banget. Saya bilang ke subscriber itu. Ketika kalian beli kelas itu. Please usahakan secara yang dengan passion kita. Yang memang ingat kita. Nanti kita bisa kembali. Jangan ikut-ikutan. Atau mungkin sekedar. Mungkin jalan cepat. Atau mungkin bagaimana. Kayak gitu sih. Makanya banyak juga. Oh yaudah. Kayaknya ini sih. Dari. Dari sekarang kan udah 200.000 subscribers ya. Iya. Itu kan gede ya. Iya. Nanti kan udah ada super pelebatan. Iya. Udah ada orang yang sesetia nonton. Benar. Biasa apa sih yang mereka keluh-keluhkan. Di YouTube gitu lah. Yang mereka keluhkan. Keluhkan maksudnya. Di komentar gitu. Kan pasti. Ketika kamu bikin konten tentang kartu pelak kerja. Kan pasti ada orang yang komentar-komentar ya. Iya. Komentar itu sih yang paling sering muncul di sana. Yang paling sering sih. Mendoakan ya. Mendoakan. Serius. Jadi bagus hat selalu ya. Update terus pelak kerja gitu. Tapi dulu awal-awal banyak banget haters sih. Hmm. Jadi. Dulu jadi sempat. Agak trauma itu. Baca komen pernah. Sampai dua minggu itu gak baca komen sama sekali. Karena banyak banget ya. Gak banyak sih. Tapi ada aja pasti orang itu yang. Yang komen negatif lah. Buat sedang gitu kan. Cuman akhirnya saya liat juga. Ngapain kita lulusin ya. Toh kita juga buat juga gak. Cuman buat dia nih. Buat banyak yang lain juga. Ini juga banyak lain juga yang citip komen-komennya. Kayak gitu sih. Tapi kalo dari prakerja sih mungkin. Kalo yang ke prakerja ya. Itu teman-teman banyak yang kurang sabar sih saya liat. Mereka tuh. Bang kok lama bang? Tunggu aja. Kan juga gak cuma satu-dua data. Kayak certificate. Itu lama. Lalu juga insentif. Begitu mundur. Omel. Cepat. Diem-diem aja. Nah kayak gitu udah kenapa kan. Kalo jelek. Diem bang. Kalo bagus. Diem. Kalem. Iya kan. Iya kan. Kesannya diek banget. Diek terus gitu ya. Iya. Oke oke oke. Jadi dari tadi ada. Empat pelatihan yang kamu ambil. Iya kan. Dari empat itu. Semuanya kan online pasti. Iya bener. Iya kan. Semuanya online. Menurut kamu. Pengalaman kamu sendiri. Susah gak sih bayar online? Enggak. Malah awalnya saya mikir. Wow gak sih online ya. Karena kan gak atum langsung ya sama orang ya. Awalnya di mikir kan. Jadi kita harus interaksi gak bisa. Gak bisa nanya langsung gak. Tapi ternyata setelah saya ini. Enggak kok. Malah kita bisa. Ulang. Ulang. Ulang lagi. Dan mereka juga punya sesi kan. Webinar. In case kita ada pesen. Mereka ada jadwal. Untuk kita bisa. Ketemu sama mentornya. Jadi. Mereka tuh gak mikir satu pesen. Tapi juga mikir. In case ada yang nanya. Mereka buat sesi. Webinar. Atau mungkin sesi tanya jawab. Jadi. Oke banget. Dan emang. Kalo dari segi kuota. Mungkin. Ada yang komplain ya. Bahan kotanya boros segala macam. Tapi kita bisa pake wifi kan. Kita bisa ke tempat-tempat yang free wifi. Itu sih bukan alasan sih. Untuk kita. Kurang suka untuk program yang online. Kayak gitu. Kalo kamu sendiri. Lebih nyaman belajar online atau offline? Sekarang online sih. Online? Iya. Karena kita bisa sih mana aja. Kita bisa ambil kapan aja. Jadi gak harus. Meet nih. Ketemu sama orang. Ngejanjian jam 2. Jam 2 nya. Gak bisa. Jadi gak fleksibel. Karena online kan kita bisa kapan aja. Bisa lewat laptop. Bisa lewat HP. Bahkan terus mau tidur pun. Sebelum ini kita bisa akses. Kayak gitu. Jadi. Maka saya. Agak gag menurut tuh bilang. Mau ada kelas offline kan. Tahun depan rencananya kan ya. Banyak subscriber tuh. Yang gak gue beri sih. Saya liat ya. Jadi mereka bilang. Yaudah lah bang. Mau offline. Nanti gak ada online kan. Ada sih harusnya. Yaudah aman. Gitu dia bilang. Kenapa tuh mereka orang gak. Karena mereka mikir. Offline itu akan ribet sih ya. Mereka bilang. Bang jarak bensin lagi bang. Belum lagi waktu saya kerja. Punya anak di rumah. Segala macam gitu. Tapi saya bilang sih. Again. Sekarang pasti ada juga nanti. Mampetnya kok. Dan juga depend on pelatihannya kan. Mungkin memang ada yang pelatihannya maksimal. Kalau dengan offline. Ada juga yang online pun bisa. Kita maksimalkan. Kayak gitu. Sekarang juga. Pasti gak tiba-tiba sulit kok. Kita pasti gak akan dikandikan idea lagi. Tapi emang. Mungkin effort buat kesana. Buat ngatur schedule. Kayak gitu. Kamu selain kartu pekerja kan. Kamu ada gak sih. Ambil kayak subscribe. Pelatihan-pelatihan online lainnya gitu. Karena banyak misalnya. Contoh kayak misalnya. Ada master. Master class. Master class gitu kan. Ada Udemy. Ya tipe yang subscription gitu. Oh enggak sih. Enggak. Contoh pekerja aja. Iya. Oke 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 oke. Sampai sekarang masih. Konten pekerja. Kalau misalnya pembelajaran gitu. Masih suka. Ngambil-ngambil pelatihan-pelatihan apa gak sih. Oh kalau sekarang sih. Enggak sih. Cuma kalau nyari info. Sering sih di Youtube. Di social media kan. Oh nyarinya. Berarti di Youtube aja gitu. Tapi enggak. Kelas-kelas yang sekian jam itu enggak. Jadi kalau mau nyari tau apa nih. Cara editing ada Premiere. Ya udah. Sers aja. Di Youtube. Atau mungkin di beberapa platform lain kayak gitu. Hmm. Tapi enggak. Yang form yang hapsesai. Jadi sekedar ini aja. Hmm. Tolong-tolongannya aja kayak gitu. Oke 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 oke. Nah tadi udah kamu ngomongin tentang. Ehm. Pelatihan-pelatihan kayak gitu kan. Tadi udah ceritain juga. Incentive-nya digunakan untuk apa gitu. Lalu itu pakai apa? Gimana? Untuk e-wallet atau bank? Di wallet-nya pakai Oppo. Pakai Oppo. Pakai Oppo. Bank? Enggak. Enggak. Sebenernya ada bank BNI. Cuma udah lebih nyaman pakai Oppo buat transaksi juga. Hmm. Akhirnya pakai Oppo kemarin. Memang udah sering pakai Oppo? Iya udah sering pakai Oppo. Bahkan sebelum pandemi pun di hotel kan emang sering juga. Belanja-belanja pakai perhemat kan. Dan begitu kan ada poin kan. Jadi saya udah punya yang premium waktu itu yang Oppo. Jadi seragak Oppo aja waktu itu. Oke. Untuk dari sisi kamu. Kamu udah dari awalnya yang kerja ya kan. Berkarir. Iya. Terus kemudian sekarang jadi freelancer lah ngomongnya. Iya bener. Pengen gak sih balik berkarir lagi? Maksudnya ke hotel contohnya nih. Ke pingin tapi ingin juga sih. Apa lebih enak sekarang? Lebih enak sekarang sih. Lebih enak sekarang. Tapi kan. Enggak. Enggak susteh. Enggak. Iya sih. Enggak menjamin kan. Sepertinya kan. Iya bener. Hal itu lah. Saya juga mikir sih. Mungkin kalau emang di kayak sekarang kan. Emang itu mungkin tidak konsisten ya. Maksudnya kan sejabur dapat gaji sekian. Tapi saya mikir dengan income sekarang. Saya bisa buka usaha sih. Kayak gitu. Jadi saya gabung uang saya untuk buat usaha nanti. In case. Sudah tidak serangai sekarang. Saya sudah ada backup. Usaha langkah gitu. Investasi dimana. Kayak gitu sih. Oke oke oke. Jadi kalau nanti jika emang ada peluang. Dan emang ada waktu lagi. Maka enggak sih gitu sih. Kemarin pun sempat di call juga beberapa hotel. Gue ingin ngepeken sih kan. Tapi saya bilang belum dulu deh. Kayak gitu. Oke oke oke. Dari. Sekarang kita ngomong yang. Ini nih. Yang asik-asik. Oke. Kalau ngomongin. Soal duit asik. Iya kan. Iya. Dulu. Pas kerja di hotel. Oke. Sama sekarang gitu. Udah berapa kali pen lagi nih. Waduh. Bisa dibilang. Sebulan di. Setahun udah bilang ya. Setahun di YouTube. Itu kayak saya kerja mungkin 10 tahun gak makan di hotel. Eh tuh. Emang di hotel gak makan? Enggak misal. Dapat gaji di hotel. Saya gak pernah makan-makan. Oh. Enggak meruang sama sama sekali. Kayak gitu. Itu dari AdSense doa. AdSense dan Endorse. Dan AdSense dan Endorse. Iya. Karena itu udah. Jadi kalau saya gak bahas penghasil uang pun. Itu juga banyak endorse yang masuk kan. Kayak beberapa aplikasi. Kayak Bank Digital. Itu masuk juga. Pak jenisnya juga banyak endorse-nya kan. Berapa kelas latihan. Kayak gitu. Gini. Pertanyaan teman-teman. Sebagai orang yang. Mungkin mereka gini. Mereka tuh. Udah bikin YouTube video banyak. Gitu. Aku gak dapat tentang action gitu. Ada tips apa sih kamu? Konsisten sih. Konsisten. Konsisten. Ada loh orang yang kayak konsisten udah bikin. Nots video tapi gak naik-naik gitu. Yang pertama ini ya. Kita buat video tuh. Untuk. Apa yang mereka butuhkan. Jadi bukan apa yang kita suka. Lalu saya kan buat video kan masih suka nih. Saya jalan-jalan. Yaitu saya buat. Suka-suka saya. Tanpa melihat. Mereka perlu tuh apa sih masih dari informasi video-video kita tuh. Jadi kalau di prakteknya saya dapet nih. Ketika saya bahas pekerja. Itu saya akan cari. Saya akan. Coba ekspor dulu. Sekarang lagi ada apa sih masalahnya di prakerja. Atau mungkin ada apa yang ditanyakan sih. Jadi ketika itu saya dapet. Saya kan juga ada dulu telegram kan. Sekitar 8 ribuan. Jadi pada hari itu pasti gak ada problem. Mereka akan post di sana. Jadi saya cek. Oh ini ada problem ini nih. Karena kalau CS. Atau mungkin cara info. Mungkin dari beberapa. Subscriber yang infoin. Oh. Jadi yang dilakukan ini solusinya. Saya bahas di Youtube. Jadi saya mikir. Oh jadi emang. Sebenarnya kalau kita nyari. Di Youtube itu. Itu kalau gak menarik. Ya informatif. Kayak gitu sih. Karena kalau kita nyari hal baru. Emang udah gak ada ya. Karena semuanya udah ada di Youtube deh kayaknya. Makanya kalau kita gak punya nama. Kita bukan kalangan artis. Ya kita konsisten. Kita harus melihat paksa. Mereka perlu apa sih yang mereka butuhin. Kayak gitu sih. Jadi bukan apa yang kita suka. Tapi apa yang kita butuhkan. Untuk konten kita. Oke. Kayak gitu sih. Oke oke. Dari. Seluruh konten-konten kamu. Konten mana yang. Paling gede. Yaudah. App yang hasil uang sih. 1,3 juta views. Oke. App yang hasil uang. Semuanya pengen cari uang sebenernya. Iya. Apalagi kan jaman pandemi. Ngebelak mana-mana. Ini juga semua solusi sih. Dan juga saya juga pasti akan risot dulu. Ini appnya aman gak sih. Ini juga perlu KTP gak sih. Ini membayar gak sih. Jadi. Saya akan coba dulu. Jika emang ini emang aman. Saya akan bahas. Tipukan bagaimana caranya kayak gitu. Hmm. Dan juga yang walk. Yang berhasil. Karena mereka bisa. Ternyata ada. Ya tiktor kita kan cuma nonton kan. Ternyata juga ngasihin duitnya disana. Kayak gitu. Snack video gitu. Padahal kan pas bikin konten. Tiba-tiba ada yang komplain gitu. Kayak. Harusnya kamu gak boleh bahas konten ini nih gitu. Kalau komplain. Kayak ini harusnya gak boleh nih. Karena ini dilarang gitu. Kok kamu bahas sih? Oh enggak sih. Enggak sampai. Cuman. Cuman. Cuman berapa yang bilang tuh ada yang bosen. Bang kok konten ini sih bosen banget. Cuman saya bahas tentang Snack video ya. Misalnya kan. Saya kan seminggu tuh mungkin dua kali saya bahas. Misalnya bahas lagi. Ada yang komplain. Bang bosen bang itu aja. Karena ada event baru. Padahal gak ada yang gak. Ini juga untuk subscriber baru. Jadi. Yang belum tau sekarang bisa tau. Karena saya yakin. Yang kita buat video tuh. Mungkin dia sekarang gak nonton. Mungkin besok baru nonton. Sama kayak saya mungkin ngebahas. Misalnya kan kayak buat ini ya. Kayak. Saya endorse di Instagram ya. Mungkin saya akan upload tuh. Mungkin dua tiga kali sekali. Atau mungkin sebelum sekali awalnya. Tapi dulu waktu. Pekerja sudah. Gak aktif gitu kan. Sempatnya kan. Karena saya upload setiap hari. Berarti kayak komplain. Gus. Kok kamu upload ini terus setiap hari. Udah bosen ya. Ternyata enggak. Ada juga orang yang membuat itu. Dia baru ngerti. Mungkin baru kemarin. Baru hari ini. Jadi saya mikir. Kita gak usah berpikir. Satu-dua orang. Komen negatif. Mungkin komen yang gitu kan. Kita yakin sama diri kita aja. Sekiranya nanti. Emang ada kok. Manfaatnya buat orang lain nantinya. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau yang gini banget. Enggak sih ya. Sampai parah-parah banget. Enggak sih. Jadi buat kamu sendiri. Apakah. Pekerjaannya sekarang ini. Akan jadi sesuatu yang kamu lakukan 5 tahun ke depan. Yes. Iya. Masih confident. Masih confident dan optimis. Dan mungkin. Itu tergantung kita juga sih. Jadi kita bisa minutes. Kita bisa maintain subscribe kita. Biar juga gak bosan. Karena saya pun juga. Selain ngebahas ini. Kemarin pun video room tour itu juga lumayan banyak. Tapi itu memang room tour loh. Room tour di kamar doang teman. Mereka juga antusias untuk nonton. Mereka juga udah setia. Tadak butik ya udah. Menikmati apa yang saya buat. Mereka memang kadang gak berita sama pekerjaan. Mereka masih. Support kayak gitu. Dan saya kan minta gitu sih. Jadi saya selalu selalu buat ini juga. Ketika sudah ada stuck nih. Mau bahas apa. Terus saya buat polling. Di Instagram di Youtube. Mereka punya apa nih. Kalau memang sudah ada ini. Akhirnya coba saya lakuin. Dan memang kalau punya bagus ya. Akhirnya saya akan buat lagi. Biasa alat-alat apa sih. Yang digunakan. Untuk membuat video Youtube. Alat-alat. Kamera handphone. Sampai sekarang. Kamera handphone. Iya. Masih. Oke. Apa harusnya handphone nya harus bagus tuh? Gimana? Handphone nya harus bagus gak? Sebenernya enggak. Untuk di awal. Oke. Serius kalau saya belajar dari kemarin. Di prakerja itu. Yang kelasnya Kak Gita itu. Itu fokus. Kalau kita informasi. Kita ke suara sih. Itu gambar tuh. Mungkin nomor dua. Nomor tiga. Yang penting suaranya clear. Informasinya tuh menarik. Karena orangnya tuh kayaknya informasi ya. Kadang. Saya kemarin di comment udah. Bang. Udah bagus videonya. Cuma suaranya gak jelas. Kesek-kesek. Atau gimana akhirnya. Itu udah kerja karena suara. Kendaraan. Akhirnya langsung merentuk. Setelah di lampu. Aku beli mic waktu itu. Dan emang. Mic tuh juga maruh banget sih. Gimana kita pakai. Tanpa mic ya. Karena emang akan buat suara. Jadi kayak. Kemana-mana suaranya. Jadi itu sih yang saya ingin. Enakan. Jadi. Karyawan. Kerja. Atau jadi kayak gini sih youtuber? Sebenernya ada plus minusnya ya. Tapi kalau dari segi videonya. Enakan jadi youtuber. Apa gitu ya? Iya. Tapi kalau saya capek. Capek banget jadi youtuber di awal. Serius. Itu awal-awal itu. Itu bisa sampai tidur jam 1 jam 2 pagi. Untuk balas komen. Dan juga kadang ada case problem jam 12 malam prakerja. Ketika ada error. Setelah ini jam 12 malam. Nah nah nah. Ini menarik. Jadi. Gimana gimana? Kalau ada prakerja. Yang problem. Kamu tembak ke prakerja. Atau gimana? Gak. Buatin konten. Buatin konten. Dan biasanya itu saya bilang. Untuk sabar. Ini kejadian kebanyak account. Jadi bukan cuman. Si aja yang spesial. Tapi. Ini emang kayaknya lagi problem dari. Untuk semuanya. Kayak gitu. Oke oke oke. Karena banyak-banyak DM banget. Kok gini? Kok gitu? Akhirnya udah. Ini buatin konten. Jadi. Mereka langsung tau. Dengan menonton videonya. Jadi gak perlu balas lagi. Itu sampe itu. Awal-awal tuh. Setiap itu bisa 96 request. Di DM saya Instagram. Belum lagi di Youtube. Kayak gitu. Ya emang tinggi banget. Itu kesemuan untuk orang-orang yang ingin tau prakerja. Kalau menurut kamu. Kenapa ya? Orang itu harus daftar untuk prakerja. Kenapa harus daftar? Karena jujur. Prakerja itu adalah program pemerintah. Sebenernya kan bukan program. Bang Sos awalnya ya. Dan saya liat prakerja itu. Saya bilang itu lah. Program yang paling menarik. Yang paling benar-benar. Karena kita. Awalnya mungkin lihat insentifnya ya. Tapi begini saya bilang ini. Jadi ada pelatihan. Dimana kita. Kalau kita sendiri. Ngeri uang buat pelatihan. Mungkin akan mikir banget. Tapi dikasih uang nih sama prakerja nih. Ini adalah sejuta buat. Kamu beli pelatihan. Untuk ibu beli kamu. Kalau kita emang bener kita pakai. Kita beli kelas yang kita emang. Patient kita. Ada potensinya. Kita beli kelas yang pas. Saya contoh nyata. Orang yang bisa berhasil dari prakerja. Dengan program Youtube. Kayak gitu sih. Jadi saya bisa bilang. Ini buktinya loh. Saya sendiri buktinya. Saya merasakan dari prakerja itu. Karena saya mikir. Sama orang itu hampir jual mobil. Karena udah gak ada masukan. Sama sekali. Cuma ketika prakerja bergulir. Ambil kelas Youtube. Saya mulai meng Youtube. Orang itu mikir. Itu ngapain sih. Buat video di kamar. Ngomong sendiri. Itu orangnya cair gak. Yang di. Yang depan layar laptop itu. Cair pak. Harusnya pak. Akhirnya setelah cair. Gaji pertama itu. Masih orang tua. Sebagian. Kayak ambilenskan juga. Perekonomian. Buat beli makan. Segala macem. Akhirnya setelah sekarang. Dari Youtube. Saya bisa buat. Orang saya itu. Di rumah. Tanpa perlu kerja. Ya. Yang penikmati hari tuasa. Saya buatin di rumah. Di kampung. Kayak gitu. Itu dari prakerja. Dan juga dari Youtube. Jadi saya bilang. Prakerja itu adalah program yang. Ngubah hidup saya sih. Kayak gitu. Oke. Kalau prakerja berhenti gimana? Kalau prakerja berhenti. Saya tetap akan konten. Saya tetap akan. Berpikir bahwa. Prakerja itu. Program yang sangat berarti buat saya. Selamanya. Bahkan mungkin ke. Anak cuci saya akan bilang sih. Ada program prakerja sebelumnya. Dan juga saya yakin. Ke teman-teman yang juga. Yang bilang. Kak. Gak agar terus prakerja nih. Gak jodoh saya bilang. Kita. Prakerja itu. Yang anggap ya. Kayak. Kalau memang udah lolos. Ya bersyukur. Ketempatnya. Kena nggak. Saya yakin. Ada tempat lain. Mungkin di tempat lain. Mungkin di tempat lain. Gitu sih saya bilang. Pas September juga. Mereka sempat rame kemarin ya. Iya. Kisro ya. Panik semua. Iya. Banget. 3 bulan. Aduh senyum-senyap. Aduh senyum. Oke oke oke. Itu rame banget sih itu. Iya. Semua ada kontak kamu. Banyak banget yang kontak. Bang. Apalagi di sikis dihapus gak sih. Commentnya itu kan. Maka mikir. Ah bang. Semoga itu hoax bang. Semoga itu tetep running. Sampai sepanjang tahun ini bang. Aduh itu dah. Tapi kamu secepat itu. Ngeresponnya. Kalau ada momentum kayak gitu. Jadi ketika ada momentum. Ketika ada hal nih. Dan itu banyak yang DM. Dan banyak yang bahas di grup. Itu akan saya kasih. Itu tuh. Apakah kamu. Apa mereka yang kasih kamu informasinya. Iya. Mereka yang screen record gitu. Iya. Mereka yang screenshot. Mereka yang kirim DM ke saya. Oke. Jadi lagi saya bilang. Makanya saya bilang. Terima kasih ke subscriber. Karena tanpa mereka. Saya ngomongin sama tempat ini. Makanya banyak. Selalu bilang. Bang Agus paling update deh. Untuk pekerjaannya. Karena kalau dari mereka juga sih. Berarti saat itu juga. Malam-malam tuh. Gamin malam-malam ya. Iya. Iya kan. Terus kamu langsung bikin video saat itu. Langsung bikin video juga. Karena buat take sendiri. Itu sendiri gak perlu sendiri. Jadi lebih fleksibel sih dia. Oke. Kayak gitu. Oke. Thank you banget. Bli Agus. Udah cerita-cerita. Sama-sama. So. Hopefully kita bisa terus sama-sama ya. Membantu teman-teman yang belum. Iya. Untuk bisa. Lebih mengerti lagi tentang. Tentang program-program kerja. Gimana. Kita mau encourage mereka juga. Untuk bisa meningkatkan kompetensi. Bener. Supaya kata kerja semakin lama semakin naik. Ya. Thank you ya. Sama-sama. Hehehe. Oke sobat-sobat. Begitu video podcast kita pada hari ini. Dan buat kalian suka dengan kata-kata seperti ini. Jangan lupa pencet tombol like-nya. Supaya kita tahu bahwa kalian tuh suka nih. Tiba-tiba kontes seperti ini. Dan. Kalau misalnya kalian juga pengen nanya. Atau kira-kira kita harus ke siapa lagi ya. Terus komentar di bawah. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.